Selamat siang waktu Istanbul teman-teman Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan santai bersama kami Di salah satu pinggir laut Marmara di daerah Atakoy Nanti kita lihatin ke teman-teman fasilitas apa aja yang bisa kita nikmati di daerah itu Ikuti kita ya Nah teman-teman kita ada di Atakoy Nah pemandangan yang kita lihat nih pertama kali adalah kucing Hai 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 Ini kucing jalanan Kita gak bawa makanannya Nah Ini di salah satu bagian sudut dari Laut Marmara Nah di bagian ini Di pinggir laut ini ya Pinggir laut Marmara Ini menjadi tempat buat jogging Nanti di sebelah sana ada tamannya teman-teman Dan ini di seberang jalan ini Ini adalah gedung perkantoran dan apartemen Kalau ini gedung apartemen ya Ini di reten ini apartemen Tapi yang sebelah depan itu Gedung perkantoran juga Nah kalau pagi terutama Orang-orang kesini biasanya Untuk jogging Olahraga Terus biasanya ada yang jualan juga Atau bersepeda ya Terus Nah teman-teman bisa lihat kita lihat ya Ke sebelah sini Kondisinya Tinggir pantai Banyak Burung Marte Mante atau Marte Aku lupa ya Itu yang putih-putih burung laut Kadang kita Kalau Bosan ya Cuman duduk-duduk aja disini Nih Kayak yang sebelah sana Hanya menikmati Laut Sambil duduk-duduk Atau biasanya Paling sering itu Kalau orang bersantai disini Itu bawa kuaci Teman-teman Jadi sambil ngemil kuaci Ini adalah di Pinggir laut Yang Kawasannya itu Dijadikan tempat jogging Tempat jalan ya Dan ini lumayan bagus Karena Tidak semua tempat Kayak gini ya Kebanyakan itu Sesudah Pinggir laut Kayak gini Seberangnya itu Jalan raya Hanya dikasih Taman hijau Tidak terlalu Luas ya Tapi kalau disini Sesudah Taman hijau Sesudah jalan Pinggir laut Kemudian Gedung-gedung Tepat tinggal Atau apartemen Seperti yang teman-teman Lihat Dan sebelah sana Nanti Teman-teman bisa lihat Ada Tamannya Yuk kita jalan Nah ada yang Ngasih makan burung Teman-teman Kita biasanya Bawa makanan Atau biji-bijian juga Untuk ngasih burung Ngasih makan burung Atau biasanya Bawa roti Yang kita Apa Hancur-hancurin kecil Buat ngasih makan burung Banyak banget Terima kasih Terima kasih Nah teman-teman Kita Menuju ke Tamannya Tamannya pun Unik teman-teman Karena Dikelilingi oleh Tembok kuno Kalau menurut aku ya Bisa lihat di belakang saya Temboknya Ini temboknya Jadi taman ini Dikelilingi oleh tembok Seperti ini Yang menurut aku Tembok kuno Kayaknya mungkin Peninggalan zaman Otoman juga Terus Seperti biasa Taman disini Selalu dilengkapi Dengan Playground Dan Lumayan lengkap ya Fasilitasnya Ini ada WC Ini ada WC juga Ini WC nya WC Kaden Buat perempuan Dan sebelah sana Yang biru Itu buat cowok Dan kalau masuk WC itu Guys Pakai Apa ya Coin Tapi koinnya Dimasukin Kayak Apa sih Nah ini Jadi pakai Coin Satu Tele Nah Kalau ini Play Bukan playground Kalau ini Sport equipment nya Sport tool nya Tuh Anak-anak pada main Pada berolahraga Dan orang tuanya pada duduk Terus di belakang Di depan Kita Ini juga ada Bangunan Kuno Sepertinya ya Kita lihat Coba yuk Dan ini Parkir mobilnya Di sebelah sana Tapi kita tadi Parkir mobil Di jauh guys Biar kita bisa jalan Karena suamiku Habis sakit Memang Sengaja kita jalan Karena besok lockdown Jadi kita Tidak ada waktu Untuk Bawa dia Jalan Sebelah sini Bagian Olahraganya Buat olahraga Nah kalau yang sebelah Sama depan Itu bagian Playground nya Nah ini teman-teman Bangunan Gedung Entah ini Gedung apa ya Tapi yang Aku lihat Sini Gedung tua Sini Baru orang Walaupun ini Sudah siang Tapi masih Masih Rame Masih Menggunakan Waktu ini Buat olahraga Ya Ada yang Main basket Ada yang Main sepak bola Tadi Tapi tidak Disini ya Terus ada yang Menggunakan Peralatan Olahraga Di sebelah sana Ini ada Anak kecil Ya Liatin aja Tadi-tadi Aneh mungkin Juga yang Bersantai Tuh Teman-teman Bersantai Mereka bawa Apa ya Kursi sendiri Bawa makan sendiri Bawa kursi sendiri Nah teman-teman bisa lihat ya Ini gedung Tuanya Ini sebelah sini Sepertinya Jelas banget Ini gak Gak serawat Tapi kita gak bisa Masukkan Oh di kunci Mungkin ini dulu dipakai buat Apa gitu Aku yakin Bangunan lama Terus bangku-bangkunya Juga banyak Teman-teman Jadi kalau capek Jalan Misalnya Nah Nih Belakangku Ini bangku Nah teman-teman bisa lihat ya Sebelah sana Itu area bermain Anak-anak Selalu ada Playgroundnya Selalu ada Playground Terus Sport center-nya Atau sport Area ya Sport area-area Yang dilengkapi dengan Apa ya Keperluan Atau perlengkapan Ulangraga Terus ini Kalau teman-teman lihat Belakangku Hotel Hyatt Ini belakang Itu Hotel Hyatt Dan kita berada Di tengah-tengah Taman ini Di belakangku ini Kayak ada Di ujung sana Ya sebelah Ujung sana Seperti ada Monumen Terus Pinggir monumen Itu jalan Buat jogging Terus Sebelahnya lagi Langsung laut Dan ini Pancuran Pancuran Ini bagian Playground Selalu dipenuhi Anak-anak Dan ibu-ibu Kalau pas P Kadang Aku main Perosotan Disitu Teman-teman Kalau pas Rame kayak gini Gak berani Pasti buat Tontonan Suamiku yang Suka Nyuruh Coba kamu Main prosotan Terus ada Swingnya Sebelah sana Ya Yuna Ada swing Ada prosotan Terus biasanya Ada Apa ya Kayak Buat Wall climbing Tapi pakai tali Biasanya Terus itu Suara yang bising Itu teman-teman Itu ada Pemotong Rumput Jadi alat Jadi beberapa Petugas Sedang Motong Rumput Kayak Motor Kayak gitu Tapi buat Motong Rumput Teman-teman Bisa lihat Nah Itu dia Ben An Boleh Suara Nah ini kita lihat ada doggy yang lagi tiduran di pinggir pantai di taman Kayaknya dreaming dia Mimpi Ini aja teman-teman untuk edit sekali ini Thank you so much for watching and see you again next time Bye-bye Bye-bye